Selamat menikmati Tapi kalau di daerah-daerah saya selalu setir mobil sendiri Saya punya SIM, ini SIM A Juga punya SIM C Saya kadang-kadang mengendarai sepeda motor di daerah-daerah Saya ingin sedikit cerita Periswa ini sudah terjadi lama sekali Kira-kira tahun 1991 Pada waktu itu saya mengendarai mobil saya Dan kebetulan saya ditilang di Jalan Pemuda di Rawamangun Tidak jauh dari filodrom balap sepeda di Kampung Ambon Pulau Mas, Rawamangun pada waktu itu Ketika di-stop oleh Polantas Saya patuh dan saya tanya ada masalah apa Dan dia tanya pada saya mana SIM-nya Dan saya tunjukkan SIM-nya ada STNK-nya saya tunjukkan ada Terus saya katakan apa masalahnya dengan saya Lalu Polantas itu yang sendirian mengatakan bahwa Anda melanggar garis lalu lintang Saya bilang saya tidak melanggar Karena garisnya putus-putus Kalau garis putus-putus artinya orang boleh berbilang ke kiri Kecuali garisnya lurus tidak putus-putus Ya itu saya tidak boleh memotong garis itu Tapi petugas itu tetap bersikeras Dan saya juga tetap bersikeras dengan aturan-aturan lalu lintas Yang saya pahami memang demikianlah aturannya Jadi dikatakan ya baiklah Kalau saudara bersikeras ya kita bawa ke pengadilan Oh saya bilang silahkan Maka saya mendapatkan surat tilang Dan diberitahu minggu depan saya harus menghadap Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Pulau Mas Saya pada waktu itu tinggal di Ciputat Jauh sekali Sekarang ini sudah masuk ke Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Datanglah saya Kira-kira jam 9 pagi ke pengadilan Negeri Pulau Mas Banyak sekali orang disitu Mau menghadiri sidang tilang Rata-rata itu Orang biasa lah Banyak sekali supir angkot Supir kendaraan umum yang lain Yang juga menunggu di tilang Tapi tunggu punya tunggu itu sampai jam 1 siang Itu belum juga sidangnya dimulai Banyak orang mulai gelisah Dan ada beberapa calo juga disitu Mengatakan pak Ngapain nunggu lama-lama Bapak bayar aja 50 ribu Selesai Sini bapak dikembalikan Saya bilang gak apa-apalah Saya mau Apa namanya Ikuti sidang tilangnya seperti apa Ada orang sebelah saya Sambil minum kopi di warung Saya nanya Bos Itu narik di mana Katanya Oh saya bilang Di Senayan Jadi dikira saya sempir taksi Jadi Ngobrol semua begitu ya Akhirnya Sudah kira-kira jam 2 Sidang dimulai Dan saya pun dipanggil ke depan Panggil Ditanya sama Hakim Anda ngaku salah? Saya bilang enggak Saya merasa enggak salah Kalau Anda enggak ngaku salah Ini Bisa bertele-tele Ya enggak apa-apa Saya bilang Ikutin aja Kalau gitu polisinya harus dipanggil Ya silahkan Saya bilang Kalau gitu sidang ditunda Tunda minggu depan Jadi Waduh Tunda lagi minggu depan Saya datang lagi Biasa Jam 9 Sidangnya mulai kira-kira jam 2 itu Berjam-jam Duduk di Di pengadilan Pada waktu itu Polisinya dihadirkan Polisinya 2 orang Terus saya bilang Waktu itu yang Yang nilang saya cuma satu Polisinya Kok sekarang jadi 2 Bagaimana ceritanya Dan dua-duanya Mempertahankan bahwa Saya melanggar aturan Talu lintas Nah Pak Hakim mengatakan Enggak aku salah Kalau enggak aku salah Anda bayar Denda Berapa Mungkin cuma 30 ribu rupiah Apa begitulah Nah setelah itu Selesai Tapi saya mengatakan Saya tidak terima Ya saya merasa Saya tidak salah Kalau begitu Saya bilang Kalau diputus saya bersalah Maka saya akan mengajukan Kasasi ke mahkamah Nah Hakimnya kaget Kaget karena Dikira saya Waktu itu belum banyak orang Kenal seperti sekarang Dia enggak tahu juga Siapa Lihat namanya Oh Dosen ya Ya Dosen Pak Kususus Kumburi Maka saya pun Datanglah ke Panitra Dan membuat akta Banding Jadi saya menyatakan Banding Dan saya diberi waktu Dua minggu Untuk membuat Memori Eh bukan Banding Memori kasasi Ke mahkamah Agung Saya pulang Tepat saya lah Harus membuat Memori Kasasi ke mahkamah Agung Atas putusan Pengadilan Tilang Kata Timur Sebab Putusan pengadilan Perkara ringan Begitu Tidak pidana ringan Tipi ring itu Tidak bisa Dibanding Hanya bisa Dikasasi Ke mahkamah Agung Jadi saya Nyatakan saya Kasasi Dan seminggu kemudian Memori kasasinya Saya serahkan Dan saya minta Keterangan dari pengadilan Bahwa sim saya Dijadikan barang bukti Ditahan di pengadilan Supaya saya tidak Ditilang lagi Dengan alasan Saya tidak punya sim Jadi saya dapat surat Keterangan Bahwa sim saya Dijadikan Barang bukti Di persidangan Pada tingkat kasasi Di mahkamah Agung Jadi saya tunggu Itu ya Dari tahun Berapa ya Tahun Sembilan Lapan puluh sembilan Nah ya Sembilan puluh satu ya Bertahun-tahun Itu Tidak ada ceritanya Jadi selama itu Saya tidak punya sim Yang saya kantongin adalah Bukti bahwa sim saya itu Menjadikan Barang bukti Jadi Lama sekali baru Terjadi Itu Menjelang saya jadi Menteri Kehakiman Tiba-tiba saya mendapat Putusan Dari mahkamah Agung Bahwa perkara saya Dimenangkan Jadi saya Dimenangkan dalam Kasus pelanggaran Lalu lintas Itu Kira-kira Sudah Ya 8-9 tahun Kemudian Baru ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Dan saya pun Ketawa-ketawa Dan Tidak lama Sudah itu saya jadi Menteri Kehakiman Dan Di zaman itu Pengadilan itu Berada di bawah Menteri Kehakiman Jadi administrasi Personil Keuangan Fasilitas Semua itu Berada di bawah Menteri Kehakiman Baru tahun 2004 Jadi zaman saya itulah Ada pemisahan Antara Pemerintah Dengan Judikatif seluruhnya Dan saya menyerahkan Pengadilan itu Kepada Mahkamah Agung Jadi Sempat orang-orang Berseloroh pada waktu itu Apa jadinya Katanya Seandainya Perkara ini masih berlanjut Anda jadi Menteri Kehakiman Dan Ada Ada perkara di pengadilan Perkara tentang SIM Tapi pekah itu selesai Dan Ternyata ya Begitu lama Proses hukum itu Harus ditempuh Tapi bagi saya Prinsip harus dipegang Bahwa Hukum tidak bisa dipermainkan Dan saya tidak mau kompromi Kalau saya merasa benar Sampai kiamat pun Saya akan Bertahan Apapun psikonya Jadi saya Pernah tidak punya SIM Itu sampai 8-9 tahun Bukan tidak punya SIM Karena SIM-nya masih dijadikan Sebagai Barang bukti Di persidangan Dan banyak orang Ngatakan Anda ini Cari-cari masalah saja Buang-buang waktu Buang-buang energi Harus membuat Memori Kasasi Segala macam Tapi saya pikir Semua itu memang Harus kita tempuh Supaya Hukum itu Betul-betul Kita patuhi Kita tidak mau kompromi Jangan ada Menyogok Dalam penegakan hukum Karena semua itu Akan merusak Tatanan Hukum kita Dan sekaligus juga Merusak tatanan Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara kita Karena itu saya menyuruhkan Mari kita Perjuangkan penegakan Keadilan Dan kepastian hukum Di negara ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh